Intro Kota Atlantis dikenal oleh banyak orang setelah diperkenalkan oleh ahli filosofi dan matematika tersohor yaitu Plato. Pada kurang lebih 360 tahun sebelum masehi, Plato menuliskan dengan sangat detail tentang Atlantis. Kota ini ia gambarkan dibangun di atas sebuah pulau di samudera Atlantik, 9.000 tahun sebelum era kelahirannya. Ia juga menggambarkan dengan detail bahwa Atlantis dihuni oleh pemikir dan teknisi-teknisi yang sangat handal. Pada intinya, peradaban dan teknologi di Atlantis sudah sangat maju untuk ukuran zaman itu. Secara keseluruhan, kota Atlantis adalah kota yang sangat menarik dan mengagumkan untuk ditinggali. Hingga semua berubah saat Atlantis dikisahkan lenyap dari muka bumi dalam satu malam. Plato mengatakan Atlantis hilang di telan lautan. Namun ia tidak menunjukkan dengan detail lokasi pastinya. Hanya beberapa petunjuk samar saja yang ia katakan. Nah, karena petunjuk yang ditinggalkan Plato sangat detail, peneliti masa kini banyak yang meyakini bahwa Atlantis memang benar adanya. Dan keyakinan itu diwujudkan dalam serangkaian penelitian yang serius dan berbiaya besar demi menemukan kota yang hilang tersebut. Tentang lokasi, ilmuwan masih berpegang pada keyakinan masing-masing. Ada yang meyakini Atlantis ada di sekitar Santorini, Yunani, di negara Malta, tenggelam di tengah-tengah selat Gibraltar, dan ada yang meyakini kota Atlantis berada di dasar samudera Atlantik. Namun, hingga kini belum ada kata sepakat baik terkait kebenaran cerita Plato maupun lokasi pasti di mana Atlantis pernah berjaya. Meskipun banyak reruntuhan peradaban kuno ditemukan di banyak tempat, orang masih belum bisa memastikan bahwa itu adalah sisa-sisa Atlantis. Nah, menurut kamu gimana kebenaran kota Atlantis tersebut? Apakah kamu percaya bahwa kota Atlantis benar-benar ada? Silahkan tinggalkan komentar kalian di bawah ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.